Intro Masih di program militer bersama saya Papang Dan kita masih membahas terus tentang Kopaska Dan di sebelah kanan saya sudah ada komandan dari Tersemen 2 Kopaskar Pada Barat Yaitu Kapten Laut-Pelaut Johan Wahyudi Apa kapan Mas Johan? Baik Mas Hapang Mas Johan ini saya lihat disini banyak sekali peralatan atau gear ya Ini sebenarnya apa dan bagaimana kejelasannya? Pada dasarnya peralatan yang ada di depan kita ini adalah peralatan untuk mendukung operasi kita Ya untuk mendukung operasi kita Dan peralatan yang di depan ini adalah dominan kepada peralatan untuk operasi bawah air Seperti yang kita lihat yang di depan saya ini adalah termasuk jenis closed circuit Merknya adalah OxiDive Alat ini adalah oksigen murni Jadi kalau misalnya kita infiltrasi atau kita insert dari kapal selang Kita menggunakan peralatan ini Di samping ini juga sama Yaitu closed circuit Maksudnya closed circuit ini Jadi sirkulasi udara yang kita hirup pada saat kita menyelam Itu tidak mengeluarkan gelembung udara Jadi tidak bisa terdetect Kemudian yang ini adalah open circuit Dan yang sebelah ini adalah alat selam mixed gas Maksudnya mixed gas itu adalah Disini ada 2 tabung Ada tabung oksigen dan nitrogen Alat selam ini bisa kita mix pada saat kita mendapat kedalaman yang lebih dalam Maka unsur nitrogen yang kita perbanyak Sedangkan pada saat kita simul kerumutan Oksigennya kita kurangin Jadi mixed gas dia Nah ini adalah peralatan yang seperti yang disebutkan tadi Ini adalah EOD equipment EOD kita peralatannya sangat terbatas sekali Ini adalah mine detector atau deteksi logam Pada keadaan-keadaan terbentuk Kemudian kita juga punya bomb sweep Bomb blanket yang ada di bawah ini Dan ini adalah salah satu bentuk helmnya Untuk EOD Baik Mas Johan Ini saya baru lihat Mas Johan Ini apa Mas Johan ya Yang kita saksikan ini Ini adalah kendaraan tempur bawah air Ini kita namakan Sisedo Sisedo Iya Sisedo atau kendaraan tempur bawah air Ini buatan Itali tahun 2005 Terus kemudian dia berpendorong menggunakan Dua propeller Propeller kiri dan propeller kanan Bahan bakarnya atau sistem penggeraknya Menggunakan baterai kering Ini kecepatan di bawah air 4 sampai 5 knot Untuk dua personil Satu di depan dan yang satu di belakang Tapi tidak dideluki Jadi kita Hiarap Dengan memegang kendali yang ada di dalam Nah disini ada siripnya Untuk Dive Terus kemudian untuk timbul kembali Dan di dalam sini ada indikator yang menunjukkan Kecepatan Speed Mesin kiri dan mesin kanan Kemudian Biasanya digunakan untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk infiltrasi Untuk harbor attack Serebuan berbaga Ataupun sabotase bawah air Kita menggunakan kendaraan tempur bawah air Sampai kedalaman berapa dia bisa bertahan? Ini kedalamannya terbatas Alat ini bisa sampai kedalaman 1000 meter Tapi orang yang tidak bisa Jadi makanya di desain Kendaraan ini hanya untuk 7 meter sampai dengan 10 meter Dengan menggunakan dua propeller ya? Dengan menggunakan dua propeller Baik Mas Johan Ini sehat propellernya kok tidak berbentuknya Hanya satu dua Apakah menambah kecepatan atau bagaimana? Ini propellernya Dia dua bilah Jadi perputaran propeller ini Tidak semuanya berputar ke kanan Propeller yang kanan Dia akan berputar ke sebelah kiri Ke sebelah sini ya? Dan propeller yang kiri Dia akan berputar ke sebelah kanan Jadi kalau misalnya kendaraan bawah air itu berjalan Dia akan propellernya itu akan berputar berlawanan arah Sehingga mencapkan propulsi Sehingga kendaraan bisa jalan lurus ke depan Baik Mas Johan Terus sebenarnya bisa dibilang bahwa Kopaskanya memiliki banyak sekali peralatan-peralatan Yang belum dilihat oleh orang umum ya Dan cenderung mutakhir Karena tahunnya semua baru Mas Johan terima kasih banyak atas jelasannya Saksikan terus tentang Kopaska Armada Barat Hanya di Militer Masih di program Militer bersama saya Papang Dan saya masih bersama dengan komandan Datasemen 2 Kopaska Armada Barat Yaitu Kapten Laut-Pelaut Johan Wahudi Mas Johan Sekarang alat apa yang depan kita? Alat yang depan kita ini adalah Peralatan selam jenisnya Closure Quid Yang di sebelah sana adalah Mix Gas Yaitu alat enam cross-circuit bisa Digunakan sebagai open circuit juga bisa Kemudian Yang di depan ini adalah Ada BCD BCD ini digunanya sebagai buoyancy Untuk penjelam tempur Agar dapat menyesuaikan kedalaman Pada saat dia melayang di dalam air Seperti apa misalnya? Misalnya pada saat dia melayang di bahaya Dia weight tidak terlalu berat Dia akan turun Kemudian untuk menyimbangkan Dia akan gunakan oksigen pada BCD ini Dibuka sehingga BCD ini mengembung Dan mengangkat penjelam tersebut Agar tetap kabel di bawah permukaan Nah ini adalah Alat waterproofing bag Artinya tas kedap air Jadi pada saat kita melakukan operasi Sabotas ke bawah air Bawang produk akan kita Masukkan di dalam waterproofing bag ini Beban yang bisa dibawa Waterproofing bag ini Seberat 65 kg 65 kg 65 kg Kita bisa bayangkan 60 kg PNT kita letakkan di dalam bottom proofing bag ini Bisa untuk menghasilkan apa Nah kemudian Ini saya lihat kan di belakang Ada 4 anggota mas Johan Ya betul sekali Nah mungkin bisa dijelaskan Perlengkapan atau uniform Apa yang bisa dipakai oleh anggota Dari atas sampai bawah Yang digunakan ini adalah Pakaian untuk sabotase Atau seragam untuk sabotase Mereka menggunakan wetsuit Wetsuit dengan peralatan tambahan Dan peralatan tambahan adalah berupa fin Atau sepatu karang Sepatu karang seperti ini Sepatu selam maksud saya Kemudian mereka akan ditambahkan oleh BCD Kemudian yang satu lagi mereka dilengkapi oleh pisau di kaki Jadi ini adalah jenis pisau nya Nah pisau ini untuk fungsinya untuk banyak Bisa untuk memotong tali pada kapal Kemudian karang Ataupun serangan kepada binatang-binatang dana Ataupun pada saat di dalam air kita mendapatkan trouble Terlilit jaring atau apa Kita menggunakan bantuan pisau ini Pisau ini sendiri Ini kan berarti terbiasa untuk ada di laut ya Betul Apakah dia tidak karat atau terbuat dari open Pisau ini stainless steel sifatnya Jadi perendam di dalam air laut pun tidak akan bermasalah Kemudian ini adalah Seragam atau pakaian untuk sabota sebawah air Dilengkapi oleh alat slow circuit Kemudian pakaian wetsuit Pisau selam Dan senjata APS Adalah senjatanya seperti ini yang saya tunjukkan Dengan kaliber 5.66 Bagasiannya yang dikisahin seperti ini Seragam ini tahan api Kemudian atasnya pakai helmet Ini adalah night vision goggle Kemudian dilengkapi leves UDT Kemudian peralatan-peralatan ekipan pendukung yang lainnya Senjata standar yang kita gunakan adalah MP5 SD Dia menggunakan air lamster Baik Mas Yuen, terima kasih banyak penjelasannya Terima kasih Mas Sobang Saksikan terus tentang Kopaska hanya di Militer Terima kasih telah menonton!